Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Happy dan tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan review tematik tema 3 dengan tema tugasku sehari-hari Oke teman-teman disini pertama ada tugas anak soleh Pertama ada di rumah Nah bisa kita lihat ya tugas anak soleh di rumah pertama Mengaji bersama, menyapu halaman rumah, membantu ayah mencuci mobil bersama Dan menemani bunda ke pasar untuk berbelanja sayur Tugas anak soleh di sekolah Pertama, sholat berjamaah bersama teman-teman Di masjid atau di kelas ya Teman-teman pasti pernah dong melakukannya Yang kedua, bermusyawarah Untuk menyelesaikan masalah Yang ketiga, melaksanakan kegiatan upacara Bermain bersama dengan rukun Dan piket di dalam kelas juga merupakan salah satu contoh tugas anak soleh di sekolah Lalu tugas anak soleh berikutnya Sebagai umat beragama Pertama ada menjenguk teman yang sedang sakit Lalu mengucapkan salam kepada bunda panda Atau kepada teman-teman ketika bertemu Lalu tugas anak soleh selanjutnya Dalam kehidupan sosial Itu saling menolong Bekerja sama Saling menghormati Dan juga saling menghargai Jadi kalau misalnya di sekolah Kerja sama Dalam tugas kelompok Kalau di rumah Ikut kerja sama Kerja bakti Membersihkan lingkungan tempat tinggal Seperti itu teman-teman ya Terkait dengan tugas anak soleh Di rumah Di sekolah Sebagai umat beragama Dan tugas anak soleh Dalam kehidupan sosial Lalu selanjutnya Pengamalan Pancasila Di sini teman-teman pasti sudah tahu dong Sila pertama Dengan simbol bintang Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Contoh pengamalannya itu ada Mengaji Ada sholat Berdoa Seperti itu teman-teman ya Lalu sila yang kedua Simbolnya rantai dengan bunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Pengamalan Pancasilanya adalah Membantu orang Bersedekah Pokoknya membantu Orang yang sedang Kesusahan Atau menghargai orang Menghormati orang lain Itu merupakan Pengamalan Pancasila yang kedua Lalu sila ketiga Dengan simbol Pohon beringin Bunyinya Persatuan Indonesia Contoh pengamalannya Adalah Nih Bekerja sama teman-teman Salah satunya Membersihkan kelas Bekerja sama Membersihkan kelas Lalu yang ketiga adalah Hidup rukun Antar agama Jadi toleransinya itu ada Antar suku Tetap Hidup rukun Sila keempat Dengan simbol Kepala banteng Dengan bunyi Kerakyatan yang ditimpin Oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Contoh pengamalannya Pertama Berdiskusi Atau bermusyawarah Dan sila kelima Dengan simbol Padi dan kapas Bunyinya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Contoh pengamalan Pancasilanya Adalah Melakukan Kerja bakti Atau kegiatan Gotong royong Teman-teman Karena dengan Gotong royong ini Dapat mengembangkan Perbuatan yang Luhur Mencerminkan sikap Dan suasana Kekeluargaan Dan kegotong royongan Atau teman-teman Juga Dapat bersikap Adil Adil merupakan Salah satu contoh Pengamalan Pancasila Sila kelima Selanjutnya Manfaat Musyawarah Di sini Musyawarah memiliki Beberapa manfaat Yang harus teman-teman Ketahui Pertama Berlatih Mengemukakan Ide Atau pendapat Jadi harus berani ya Jika punya pendapat Nanti disampaikan Dalam Musyawarah Yang kedua Masalah dapat Terselesaikan Yang ketiga Dapat menyatukan Pendapat yang Berbeda Dan yang keempat Adanya Kebersamaan Nah ini Beberapa saja nih Manfaat dari Musyawarah Yang perlu teman-teman Ketahui Selanjutnya Baju adat Dari daerah Sumatera Dapat dilihat Teman-teman ya Yang kedua Baju adat Dari daerah Kalimantan Yang ketiga Baju adat Dari daerah Sulawesi Yang keempat Baju adat Dari daerah Papua Seperti ini Bentuknya ya Dan yang kelima Baju adat Dari daerah Jawa Nah untuk Pulau Sumatera Ini Pakaian adatnya Yang khusus Untuk laki-laki Biasa disebut Dengan penghulu Nah pakaian ini Biasanya Sering digunakan Oleh pemangku adat Lalu untuk Pakaian adat Perempuannya Ini Disebut Bundokan Duang Yaitu Melambangkan Bahwa Dialah Pemilik rumah Jadang Seperti itu Teman-teman Selanjutnya Pulau Kalimantan Disini baju adatnya Seperti ini ya Nah ini namanya Pakaian adatnya Namanya Kustin Nah yang ketiga Disini Dari pulau Sulawesi Bisa dilihat Gambarnya Bentuk baju adatnya Ini Ini namanya Pakaian Adat Bodo Nah yang keempat Papua Nah disini Adalah Baju adat Dari Papua Barat Namanya Baju adat Ewer Terbuat dari Bahan alami Ini teman-teman Yaitu Jerami yang dikeringkan Bisa dilihat ya Ini jerami yang dikeringkan Dan dijadikan Pakaian adat Dan yang terakhir Disini ada Pulau Jawa Sebenarnya Pulau Jawa itu Pakaian adatnya Adalah kebaya Namun disini Gambarnya Diwakilkan ya Disini Daerah Istimewa Yogyakarta Ini Ini bajunya Pakaian adatnya Namanya Kesatrian Ageng Itu teman-teman ya Baju adat Dari berbagai daerah Selanjutnya Ayo susun kalimat Yang tidak berurutan Menjadi berurutan Sabun Saat Tangan Gunakan Mencuci Apakah sudah dapat Kalimat yang tepat? Ya Gunakan sabun Saat Mencuci Tangan Satu lagi Dari Salman Karton Membuat Kertas Trompet Silahkan susun Kata-kata Acak ini Menjadi kalimat Yang tepat Apakah ada yang Sama jawabannya? Salman Membuat Trompet Dari Kertas Karton Oke teman-teman ya Good job Selanjutnya Adalah Memahami Sinonim 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 Itu adalah Kata-kata Yang maknanya Sama Atau Hampir Sama Contoh Anak yang Jujur Tidak suka Berkata Bohong Itu sama Saja Dengan Anak yang Jujur Tidak suka Berkata Dusta Nah Kata Bohong Itu sinonim Dengan Kata Dusta Jadi Maknanya Itu sama Saja Antara Bohong Dan Dusta Disini Ada beberapa Contoh Kata-kata Sinonim Yang perlu Teman-teman Ketahui Aku Itu sinonimnya Saya Jadi Aku Ataupun Saya Itu artinya Sama Bohong Itu Dusta Buruk Sinonimnya Adalah Jelek Senang Sinonimnya Adalah Bahagia Itu teman-teman ya Terkait dengan Materi Sinonim Persamaan Kata Selanjutnya Amatilah Dena Sekolah Salman Di bawah Ini Coba Perhatikan Di sebelah Kanan Sekolah Salman Terdapat Apa ya Coba Mana Sebelah Kanannya Ya Betul Ada Kantor Pos Yang kedua Di sebelah Kiri Sekolah Terdapat Kalau Di sebelah Kanannya Kantor Pos Berarti Di sebelah Kirinya Terdapat Masjid Oke Good Yang ketiga Di depan Sekolah Terdapat Coba Yang berhadapan Gedung mana Yang berhadapan Dengan sekolah Yap Puskesmas Dan yang terakhir Puskesmas Terletak Di antara Apa Dan apa Ya Betul Toko Alat tulis Dan Toko Roti Mohon maaf Teman-teman Disini Harusnya Toko Roti Ya Sekarang kita akan belajar Ucapan selamat pagi Dari berbagai daerah Disini Bahasa Aceh Selamat paginya adalah Selamat Bengo Jawa Sugeng Engjing Sunda Wilujeng Engjing Banjar Selamat Bisukan Dari bahasa Bali Rahajeng Semeng Dan bahasa Ambon Selamat Pagi Ini ada beberapa Contoh Yang Bunda Yang Bunda Yang Bunda Berikan Terkait dengan Ucapan selamat pagi Dari berbagai daerah Teman-teman perlu Ketahui ini ya Selanjutnya Mengenal Pecahan Nilai uang Disini ada Uang kertas Teman-teman bisa Lihat bentuknya Ini adalah Ini adalah Seribu rupiah Nah ini Dua ribu rupiah Bisa dilihat ya Tulisannya Rp2.000,00 Itu dibacanya Dua ribu rupiah Bentuknya Seperti ini Dari Bagian depan Dan bagian belakangnya Bisa dilihat Dengan jelas Yang ketiga Ini uang Lima ribu rupiah Ini Sepuluh ribu rupiah Selanjutnya Ini adalah Uang kertas Sejumlah Dua puluh ribu rupiah Lima puluh ribu rupiah Dan Seratus ribu rupiah Nah ini beda-beda ya Bisa dilihat Dari warnanya Lalu jumlah angkanya Cara membacanya Berbeda-beda Teman-teman sudah mengenal ya Nah ini Adalah Uang kertas Sekarang kita akan belajar Uang logam Disini ada Uang logam Seribu rupiah Nah disini juga ada Uang kertas Seribu rupiah ya Ini nilainya sama saja Hanya berbeda bentuknya Ini uang kertas Ini uang logam Sama saja Nilainya sama-sama Seribu rupiah Lalu ada Dua ratus rupiah Ada lima ratus rupiah Dan ada Seratus rupiah Begitulah Pecahan nilai uang Yang perlu teman-teman Ketahui Sekarang akan Membandingkan Nilai pecahan Uang logam Nah disini Sebelah kiri ya Disini Ada uang Logam Lima ratus rupiah Dan disebelah kanan Ada uang logam Seribu rupiah Pertanyaannya Lima ratus rupiah ini Lebih kecil Atau lebih besar Dari seribu rupiah ya Nah sudah dijawab Disini Ternyata Lima ratus rupiah itu Lebih kecil dari Seribu rupiah Coba kita lihat nih Lima ratus rupiah Disini ratusan Disini Seribu Ribuan Lima ratus Dan Seribu Itu Lebih banyak Seribu Ya ratusan dan ribuan Itu lebih banyak Ribuan Jadi dapat disimpulkan Bahwa lima ratus Lebih kecil dari Seribu rupiah Lalu Disini lima ratus lagi Teman-teman Sebelah kiri Tapi bandingannya Dengan Uang logam Dua ratus rupiah Coba teman-teman Bandingkan Disini Lima ratus Ratusannya ya Disini Dua ratus Bisa teman-teman Lihat ya Lima Dan dua Coba Mana yang lebih besar Yap Lima Berarti disini Lima ratus Lebih besar Dari Dua ratus rupiah Lima ratus rupiah Lebih besar Dari dua ratus rupiah Sekarang kita akan Membandingkan Mohon maaf Disini harusnya Membandingkan ya Membandingkan nilai Pecahan uang kertas Nah Ada uang kertas Seribu rupiah Dan ada uang kertas Lima ribu rupiah Mari kita bandingkan Seribu rupiah Itu lebih Besar atau lebih kecil ya Dari lima ribu rupiah Kita lihat aja nih Nilai tempatnya Disini kan Nilai tempat ribuannya Satu Disini lima Berarti teman-teman Sudah tahu bahwa Seribu itu Lebih Kecil Dari lima ribu rupiah Selanjutnya Sepuluh ribu rupiah Dibandingkan dengan Lima ribu rupiah Coba Kita lihat nilai tempatnya Disini Sepuluh ribu Wah Sudah kelihatan ya Ini sepuluh Disini Lima Berarti Sudah tahu nih Bahwa Sepuluh ribu itu Lebih besar dari Lima ribu rupiah Teman-teman Sudah bisa ya Membandingkan nilai Pecahan uang kertas Maupun uang logam Selanjutnya Kita akan belajar Tentang kesetaraan Pecahan uang Lima ribu Bisa kita lihat ya Disini Uang lima ribu Setara dengan Dua ribu Dua ribu Dan Seribu Jadi Satu lembar uang lima ribu Itu sama saja nilainya Dengan dua lembar uang Dua ribuan Dan satu Logam Uang Seribuan Atau misalnya Satu lembar kertas Uang seribuan Sama saja nilainya Jadi nanti Kalau di jumlah ini Semuanya Nilainya sama dengan Satu lembar uang Lima ribuan Itu adalah Kesetaraan Kecahan uang Selanjutnya Mari kita hitung Harga Barang belanjaan Berikut Nih ada Pensil Harganya Seribu Lima ratus Rupiah Pulpen Rupiah Rautan Pensil Tiga ribu Rupiah Buku tulis Sepuluh Rupiah Dan gunting Dua ribu Lima ratus Rupiah Oke Jika Sofia Ingin membeli Satu Pensil Satu Pensil Dan Dua Pulpen Satu Pensil Dua Pulpen Dan Satu Buku Berapa jumlah Harga Barang Yang harus Dibayar Oleh Sofia Oke Kita hitung Bersama Sama Disini Satu Pensil Harganya Seribu Lima ratus Lalu Dua Pulpen Nah Karena Pulpen Itu Harganya Rupiah Jika Beli Dua Berarti Rupiah Ditambah Rupiah Berapa Empat Ribu Rupiah Ditambah Berapa Harga Buku Sepuluh Ribu Rupiah Mari kita Jumlahkan Seribu Lima ratus Ditambah Empat Ribu Berapa Lima 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 Ratus Lima Lima Ditambah Sepuluh Ribu Berapa Totalnya Lima 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 Ratus Itu Teman Teman Ya Jadi Total Yang harus Dibayar Oleh Sofi Adalah Lima 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 Ratus Rupiah Oke Next Mengurutkan Gambar Barang Belanjaan Sesuai Harga Disini Ada Barang Belanjaan Beserta Gambarnya Beserta Harganya Sekarang Teman Teman Diminta Mengurutkan Gambar Belanjaan Dari Harga Terendah Pada Kotak Di Bawah Ini Sekarang Coba Siapa Yang Tahu Mana Gambar Atau Mana Harga Barang Yang Paling Murah Ya Disini Biskuit Harga Paling Murah Di Antara Yang Lain Yaitu Rp10.500 Lalu Selanjutnya Setelah Biskuit Ada Susu Harganya Rp12.000 Lalu Harga Di Atas Rp12.000 Mana Lagi Roti Dengan Harga Rp14.500 Selanjutnya Harga Di Atas Roti Harga Di Atas Rp14.500 Barang Apa Ya Jus Jambu Merah Dengan Harga Rp17.500 Dan Yang Terakhir Yang Paling Mahal Di Antara Barang Belanjaan Yang Lain Yaitu Jeruk Seberat 2 kg Dengan Harga Rp40.000 Nah Teman-teman Sekarang Sudah Bisa ya Bagaimana Cara Mengurutkan Gambar Barang Belanjaan Sesuai Dengan Harganya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh